hai hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku indah ibunya ayaran eh aku singkat ini dulu ya jadi di video kali ini aku mau unboxing sekaligus review dikit-dikit mesin yang baru keluar dari babunya sampai di Indonesia ini udah kemarin kan kemarin bulan Juli 2019 pada kepo enggak apa ini paling aduk aku lihat fotonya sih seneng gitu langsung ah ini apa ya emak-emak banget sih menurutku ya Oke apakah ini hmm Janom 805 nomor serinya nah tipenya apa aja dalamnya aku buka dulu ya Nah ini dia si manis yang kumasukkan tadi Janom 805 Wow maniskan Oke dari desain simple dia beratnya beratnya berapa ya berapa kilo dia coba lihat nanti aku lihat ya di speknya lebih jelas dia berapa beratnya cuman ini kayaknya dia lebih enteng banget daripada Janom 6260 yang aku punya itu berat banget itu jadi ini kalau untuk portable di bawah-bawah WS kayaknya sangat-sangat recommended sih karena dari segi berat dia memenuhi sekarang satu lagi juga yang perlu biasa ditanyakan oleh calon pembeli mesin jet adalah berapa dayanya dia ternyata Wow cuman itu dapet dia wad hemat energi banget ini tapi apakah di dengan wad kecil dia eh oke setauku dapat bocoran dari suppliernya dia kecepatannya tinggi kalau kecepatan tinggi artinya ya jelas dia bisa ngebut RPM nya tinggi Mama kan kadang suka enggak terlalu peduli dengan RPM segala macem eh kita skip bagian RPM RPM itu ada kartu garansi dan ini adalah buku manual dan buku manualnya buku petunjuknya pakai bahasa Indonesia yuk ini ini membantu banget gitu loh terutama bagi yang belum familiar dengan buku ma manual book ya biasanya manual book ya ini buku petunjuk pakai bahasa Indonesia jadi kita bisa tahu apa saja fitur-fitur dan bagaimana penggunaan dan bagaimana cara merawat memakai mesin ini biar awet Oke itu satu terus ini ada covernya hehehe covernya terus terang biasa dari plastik jadi enggak pakai head cover ini mungkin kita bisa siasati tapi karena di enteng ya Jadi kalau dibawa pergi pakai dusnya rumah enggak terlalu itu saya kalau di rumah cover ini aja kita bikin cover dari patchwork getting itu yang cakep Pak oke cover ini pedalnya ada dua saudara eh dia ini pedal untuk langsung ke sumber daya alias colokan listrik ya dan ini kok beda sih kabel ini kabel untuk langsung ke sumber dayanya atau colokan listrik nah ini nanti bisa dimasukin dimasukin ditaruh di sebelah sini nih yang ada dua emailnya ini female nya masukin colokin gitu kan terus ini colokin ke eh stop kontak di rumah dan ini adalah pedal kalau kita mau pakai secara manual secara manual itu artinya kita genjot lu emang bisa nggak genjot bisa mbak bisa ini dia kalau re eh eh ini dia bisa pakai ini peda yaitu di genjot ini ada female apa milnya kita masukin ke colokan satu ini mana ya ini ya terus ini kita sambil masukin ini juga untuk dayanya jadi terpisah tapi misalkan mau enggak pakai ini bisa banget nanti kita lihat ya oke Eki singkirin dulu sekarang yang mau aku lihatin aja kita lihat dipakainya apa aja nih kamu menghadap ya biar cantik nah nah seperti ini biar keliatan cantiknya disini aku naikin juga Miku biar lebih jelas suaraku meltup jenyl jenyl ha the house ini adalah yang nantiah yang benang yang bener itu bisa kita posisikan disini ya nanti aku tunjukin cara makanya di atas ini ya atau di mana yang benar setatunya ini kalau dia sistem seperti ini biasanya memang ada dua jadi dan ininya pun piringannya ini ada dua kapan kita pakai yang besar sama yang kecil mbak yang kecil itu kita pakai kalau kita pakai benang yang kecil, gulungan kecil misalkan Astra yang ya aku tidak salah pokoknya gulungan kecil kalau yang ini kita pakai kalau benangnya modelnya gulungan besar sebentar aku ambilin contohnya dulu jadi ini yang benangnya ada dua yang lurus kita taruh di atas ini yang ini secara horizontal, terus kapan kita pakai yang piringan dua ini besar sama kecil itu tergantung benang kita kalau kita benang standar kecil seperti ini kita pembatasnya pakai yang ini seperti ini ya atau di daerah sini misalkan tapi kalau misalkan kita pakai yang gede eh yang gede yang ini itu dipakai kalau benangnya gulungannya model seperti ini gede nih ya ini benang khusus gilting ini oke sekarang tiang benang jadi paketnya itu ada di tiang benang oke terus ini ini adalah alat untuk ini ada ininya apa namanya untuk membersihin kipas apa itu namanya sikat untuk bersihin selah-selah ini juga bisa kita manfaatkan untuk membersihkan selah-selahnya terus ini ada penutupnya saudara kayak aku pernah nemu inilah terus sepatu standar ada disini ini sepatu dekoratif sepatu dekoratif ini buat yang macam-macam ini kan terus dia dipakainya cuma ada dua biasanya tiga ya ada dua sepul terus tiga sama ini nah ini yang aku suka nih obeng kecil semacam ini enak daripada yang panjang ini dia batu-batu bisa yang kecil bisa yang lebar jadi kita bisa sambil untuk buka buka-buka ini sepatunya ganti sepatu buka apa itu namanya buka adapternya atau buat ngencengin yang di dalam terus ini sepatu resleting sepatu resletingnya kanan-kiri saudara I love it so much saya suka banget yang ini ini adalah sontekan standar ini bawaan mesin jet jauh-jauh lebih bagus daripada sontekan yang eh sontekan ya sontekan ya pendedel sontekan atau pendedel yang warna-warni beli lepasan di pasar itu gampang tumpul itu malah ngerusak bahan nanti kalau kita dedel kalau itu apa aja tunjuk lihat di videoku yang tentang peralatan dasar mesin jahit peralatan dasar untuk penjahit pemula ada linknya di atas nanti aku ikutin nah dan ini adalah jarum standar bawaan dan ini adalah sepatu resleting kalau eh sepatu lubang kancing kalau lihat bentuknya ini masih 4 langkah gitu kan tapi karena ini dia pakai digital ya mungkin nggak seperti 4 langkah yang yang non-digital itu ya nanti kita lihat aja ya bodinya langsing i love it dan ringan tapi enggak tapi masih cukup tegar denger-dengarnya ini versi digital dari fd216 melihat sekilas ini storage-nya kecil ini kalau kita buka ini berfungsi sebagai free arm free arm jadi kita bisa blusukkan blusukkan itu apa ya ya pokoknya kita masukkan bahan ke sini kalau kita lepas ini extension table-nya nah terus mbak ini ada extension table panjang nggak nah itu yang aku belum tahu kalau seperti si janum st24 itu kan dia dari pabriknya udah ada disiapin juga dibuatin untuk extension table jadi ini kita lepas ada extension table besar yang memang khusus dibuat untuk tipe itu untuk mempermudah kalau kita jahit kecil juga kan butuh meja yang lebih besar yang lebih luas terus dia sistemnya bobin atas dan apalagi ini yang dia punya oke ini ada 30 jenis jahitan saudara kayaknya menarik oke gimana kalau kita coba maksud aku yang nyoba kalian yang mau lihatnya nanti beli ya karena gini denger 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 karena dia masih baru kita masih kami masih supplier masih ngasih harga promo cuma 3,5 bayangin 3,5 untuk mesin digital yang cakep kece badai kayak gini dan misalnya kan itu termasuk harga yang sangat menarik saya yang untuk dilewatkan karena setelah itu katanya harganya sekitar 4 lebih 4,5 atau berapa kita aku gak tahu jadi kalau kalian misalkan lihat video ini sudah berlalu dari masa promo ya jangan mbak harganya kok sekian lah ini kan ceritanya masih promo dan aku gak tahu promonya sampai kapan ya nah oke sekarang kita coba oke sekarang kita mulai mencoba ya ini kan aku gak mau pakai pedal aku cukup memasukkan untuk dayanya aja disini terus aku mau pasang ini ini tiangnya ini pemasangan tiangnya itu disini saudara ini ada ada ini kita masukkan begini bentar ya nih nih kita masukkan seperti ini masukkan udah setelah itu benang kita pasang aku pakai benang hijau aja deh aku kan suka warna hijau selain merah nah benang kita pasang lalu kita pasang juga ininya nah penutupnya karena dia kecil aku pakai penutup yang kecil tutup seperti ini kita mau ngulung spool dulu ya nah kita sekarang akan mulai menggunung benang kita ambil dulu spoolnya ya ini kita geser ke kanan ketepnya terbuka kita ambil kita balikin dulu atau enggak juga gak apa-apa nah kalau kita sudah ambil spoolnya kita siapkan pasang benang eh pemunggulunya ini benang kita tarik ke lewati ini ya setelah itu kita lewatin dia ke sini ini untuk penggulung spoolnya kalau sudah benang bisa kita masukkan ke lubang di spool lewat dalam seperti ini atau kalau aku lebih suka pakai cara manual biasanya digulung lalu kita posisikan dia searah jarum jam di sini setelah dia berada di tiang kita geser dia ke kanan setelah kita geser dia ke kanan kita nyalakan mesin dia akan muncul tanda ini itu artinya dia siap menggulung benang dan jangan lupa ini speednya kita taruh di dia paling kencang biar cepat baru bisa kita injak ya eh kita injak lalu kita start tuh kan stop nanti oke kita kelakuan selanjutnya dan memasukkan spool ini ke dalam tempatnya itu arahnya kita masukkan dia searah jarum jam begini ya terus kita balik ini ada daerah cengkungan ini seperti kayak masang yang benang eh benang ya masang spool di mesin jahit jernil bebin atas seperti biasanya lalu kita tutup lagi dia disini nah setelah itu kita mau masang benang atas untuk benang atas ya ini seperti yang biasanya juga itu ada janum memberi arahan ini ini jadi dia arahnya satu kesini jadi melewati ini terus kita taruh ke bawah ke bawah terus dia putar balik terus dia melewati pelatuk seperti biasa pelatuk itu ini pelatuknya nih itu harus kita pastikan dia nyantol di itu di lubangnya ya tuh ini harus benar-benar nih dia harus benar-benar nyantol di lubangnya coba aku liatin nah seperti ini setelah itu kita pakai fungsi pemasuk benang otomatis kita turun ke bawah ini ada besi terus ini cara masang benang otomatis lihat aja di videoku yang khusus itu ya nah udah terus kita ambil benang bawah dan mesin pun siap untuk digunakan ini ada beberapa tipe jahitan ini ada mode mode kosong ini ada tulisan kosong satu artinya dia yang kita siap untuk jahit dengan kode eh dengan tipe kosong satu lurus doang kalau ini kita tekan lagi dia akan ke bawah tandam ini nyala lampunya ini artinya mekrapatan atau kalau di apa yang namanya kalau yang itu width itu kalau di yang non digital terus kalau kita tekan lagi dia akan ke bawah lagi ini adalah lengnya panjang jarak jahitan jadi kalau misalkan standarnya 2-4 kalau yang di manual itu bukan manual ya di non digital itu biasanya sampai 4 nah kita balik dulu misalkan kita jahit 1 sekarang aku mau ini widthnya tidak tidak menaruhkan ya karena dia lurus doang ini yang ini aku mau kalau ini kita tekan ke bawah atas artinya dia bertambah dia sampai dia sama juga maksimalnya 4 dia akan kita turunkan ini jelas semakin kecil akan semakin terapat terus ini ini adalah tombol untuk start mengawali ini untuk stick balik terus ini adalah untuk bikin seperti ini berhenti stop jadi dia nusuk di tempat gitu kan terus ini adalah untuk menaikkan apanya ya jarum kalau kita tekan sekali ke atas dia jarum akan naik kalau kita tekan sekali ke bawah dia akan turun cobalah tuh jarum turun kita tekan lagi dia ke atas nah ini yang yang apa ya enaknya itu kita gak usah perlu apa istilahnya memutar handwheel dan ini adalah kecepatan lebih ini yang paling pelan ini sedang dan ini yang paling cepat ya jadi kalau projeknya agak itu mending yang kecil nanti kalau bikin misalkan yang urus saja kayak spray atau apa harung bantal kita bisa pakai yang paling cepat oke sekarang nyoba ini dan ini adalah tension jadi bagaimana kesimpulan reviewnya itu seperti janum kebanyakan ini user friendly gitu kan selama kita mau membaca buku petunjuk untuk benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing modelnya ini dan modelnya ini banyak sekali saudara insya Allah kalau untuk dekoratif apa aplikasi ini kepake banget kalau untuk bikin tas yang bahan tebel-tebel gimana mbak tebel belum tentu keras jadi aku gak bisa memastikan sampai seberapa tebel dan keras karena laminating misalkan segala pun dia dua dua lah itu tapi kalau dia canvas laminating itu biasanya keras aku belum nyoba jadi belum bisa bilang ini gimana cuman kemarin sempat kami coba dengan kulit sintetis sempat lapis ya dan bagusnya ini adalah saat dia kemarin aduh ntar coba aku lihat videonya ya saat dia ketemu dengan perbedaan ketinggian sambungan misalkan dia bisa dengan semut naik itu bagusnya disitu kelebihannya salah satunya salah banyaknya apa adalah bahwa dia juga punya fitur penurun vidok sorry dari tadi awal belum aku tunjukin jadi dia bisa untuk freestyle motion kilting atau semi bordir terus kelebihannya yang jelas ini dibanding yang lain itu adalah RPM wattnya kecil dia ringan bodinya singset kalau orang Jawa bilang bodinya singset gitu kan enggak enggak makan banyak tempat terus sepatu-sepatu standar lubang kancing mungkin agak terlalu yang biasa kayak aku biasa bikin satu langkah agak ribet tapi karena kita cuma tinggal istilahnya menyeting ini yuk lama-lama akan terbiasa juga lubang kancing bisa juga buat bikin pasang kancing juga tinggal nanti ganti sepatunya doang terus soal benang segala macam aku pikir waktu itu lah ini jadi kalau kalian mencari mesin jahit digital yang baru yang banyak pilihan jenis jahitannya terus bisa tebal bisa buat kilting bisa bikin buat baju segala macam ini aku rekomendasikan ini aja ya kalau yang suka digital yang males pakai genjot-genjot kaki pakai ini aja jadi kita bisa fokus ke tangan untuk mengarahkan citaan itu sudah gitu aja thank you for watching sampai ketemu di videoku selanjutnya tentang tutorial atau unboxing atau apapun sampai ketemu di videoku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih